Intro Penanganan kasus pembunuhan Brigadier J hingga saat ini masih terus dilakukan oleh Polri Sejumlah anggota polisi yang terbukti melanggar etik telah dipecat dan diberi sanksi Sementara untuk tersangka, Verdi Sampo dijadwalkan menjalani sidang banding pada pekan depan Total ada 10 polisi yang menjalani proses sidang etik dan mendapatkan sanksi terkait kasus kematian Brigadier J Lima diantaranya telah dipecat secara tidak hormat yakni Irjen Verdi Sampo, Kompol Baikuni Wipowo dan Kompol Cukbutranto Kemudian Kombes Agus Nurpatria serta AKBP Jerry Raymond Siakian Dikutip dari Kompas.com, kelima polisi tersebut kompak mengajukan banding Selain mereka, ada lima polisi lain yang mendapat sanksi lebih ringan AKBP Pujiarto hanya diwajibkan meminta maaf kepada pimpinan Polri dan menerima sanksi administratif Kemudian AKP Dias Candrawati, Barada Sadam dan Briptu Firman Viaryanto Dijatui sanksi mutasi bersifat demosi selama satu tahun Sementara Brigadier Frilian Fitri Rosadi diberi sanksi mutasi bersifat demosi selama dua tahun Ada pun pengajuan banding atas pemecatan Verdi Sampo telah diproses dan diterima oleh Polri Kadifumal Spolri, Irijun Dedi Prasetyo mengatakan sidang banding terhadap Sampo akan digelar pada pekan depan Hasil sidang banding nantinya akan menentukan nasib akhir Verdi Sampo di kepolisian Kemudian, berkas perkara terhadap lima tersangka pembunuhan Brigadier J juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Pihak Kejaksaan menyebut, perkas tersebut sedang diteliti kembali oleh Jaksa Peneliti Pihak Kejaksaan menyebut, perkas tersebut sedang diteliti kembali oleh Jaksa Peneliti Pihak Kejaksaan menyebut, perkas tersebut sedang diteliti kembali dari Jaksa Peneliti Pihak Kejaksaan menyebut, perkas tersebut sedang diteliti kembali oleh Jaksa Peneliti Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!